KONTENSIUS KONTENSIUS sebagai drummer dan Raya Yoratian sebagai vokalis tersebut resmi memperkenalkan debut karyanya pada hari Jumat, tanggal 20 bulan Agustus tahun 2021. KONTENSIUS sendiri mengisahkan tentang sebuah migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh sekelompok orang, yang mana dalam perjalanannya itu ada satu hal yang menjadi tujuan utama, yakni sebuah rumah yang telah dijadikan kepada mereka semua. Namun, setelah banyaknya waktu yang mereka hatiskan dalam perjalanan tersebut, dengan berbagai hal yang rintang yang telah ditemui, tanda-tanda dari hal yang menjadi tujuannya belum juga mendapatkan titik temu, keraguan, kekhawatiran, dan kelupu kesah pun menjadi sesuatu yang begitu nyata terlihat di depan mata. Raya Yoratian, vokalis di saling itu salah satu penulis lagu ruang simu menjelaskan Perjalanan yang dimaksud dalam KONTENSIUS itu sendiri merupakan sebuah analogi dari sistem yang sedang berlangsung. Sedangkan, rumah yang telah dijanjikan kepada sekelompok orang tersebut merupakan sebuah bentuk gambaran dari kesadaran palsu yang telah memberi mereka harapan. Memudarnya harapan itu menimbulkan skeptisisme dalam bentuk manusia, dan ketika tidak terjawab dapat menimbulkan ledakan emosional yang mengacaukan beratian manusia. Hingga, sampai pada satu titik, hanya satu tempat yang dapat ditembulkan. Satu tempat untuk membuang asal, yaitu Samaa Esa, muka peraih tentang KONTENSIUS. Ahmad Tuh Bagus melanjutkan, bukan proses yang mudah bagi mereka untuk memperkenalkan karya dari band-nya itu kepada hal yang luas. Butuh waktu lebih dari satu tahun bagi ruang dalam memantapkan diri merilis KONTENSIUS, juga beberapa karya mereka lainnya yang akan dirilis setelah single ini diperkenalkan. Prosesnya cukup lama bagi kami dalam memantapkan diri untuk memperkenalkan KONTENSIUS, dan juga beberapa karya kami yang lain kepada hal yang luas. Walau begitu, dalam prosesnya kami menemukan banyak sekali keasikan yang kami temui saat menemukan beberapa karya untuk ruang, dan terkitaris yang akrab di Samaa Bagus ini. Selanjutnya, keasikan yang mereka temui saat berproses itu seperti saat ketika para perusahaan luang saling merespon hal-hal yang terjadi di sekitar mereka, bertukar sudut pandang tentang sebuah musik yang mereka tangkap, serta dinarasikan, dan masih banyak lainnya. Kata dia, dari hal-hal itulah yang membagi ruang untuk lebih mudah meresponnya ke dalam bentuk musik. Ruang berharap melanggung banyaknya KONTENSIUS di tengah panggung cinta musik. Karya ini bisa menjadi sebuah lembaran baru bagi Ben yang berbentuk sejak tahun 2019 lalu tersebut, dan juga bagi siapapun yang mendengarkan lagu ini di masa yang serba tidak pasti ini. Lewat lagu ini, kami berharap semoga KONTENSIUS bisa menjadi sebuah lembaran baru bagi kami, juga bagi siapapun yang mendengarkan karya ini. Selain itu, semoga setelah lahirnya KONTENSIUS bisa membantu memberi penyadaran kepada banyak orang, bahwa di dalam setiap kondisi yang membuat seseorang merasa sulit, akan selalu ada harapan untuk siapa saja yang membutuhkannya. Semoga single ini bisa menjadi pintu masuk, dan bagi kami untuk kembali merilis beberapa karya yang sudah siapkan karya ini di tahun yang sama, dan tambah bagus. Single perdana dari ruang sendiri dirilis secara resmi di bawah naungan Omnimo Records. Selain itu, dalam proses pengerjaannya, karya musiknya sendiri ruang dibantu oleh Sashiki Rono dan Sartreo Pini Nisuyo untuk proses pengerjaan mixing dan mastering untuk lagi potensias. Well, mari kita simak karya dari ruang di layanan musik digital kesayangan Anda, karena mereka yang berkelas harus naik kelas. Terima kasih telah menonton!